Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih, Glory Glory Manchester United Sebuah tantangan diberikan Dimitar Berbatop kepada skuad Manchester United Ia menilai setan merah harus menargetkan menjadi juara Premier League musim 2023-2024 Dimitar Berbatop menilai musim depan MU harus naik level dengan menjadi juara Premier League Dimitar Berbatop mengakui bahwa MU tidak akan mudah menjadi juara di musim depan Karena sang tetangga Manchester City lagi sangat gacor di Inggris Namun ia menilai MU harus termotivasi untuk melampaui sang tetangga dan memenangkan gelaran EPL di musim depan Menurut Dimitar Berbatop, persaingan menjadi juara Premier League di musim depan bakal sangat sengit Karena ia menilai tim-tim top Inggris lainnya bakal mencoba untuk menghentikan dominasi Manchester City Manchester United tampaknya pantang menyerah dalam mengejar penggawa Chelsea, Mason Mount Pada bursa transfer musim panas 2023 ini, pakar transfer asal Eropa Fabrizio Romano pun menyebut MU siap mengajukan penawaran terbaru untuk Mason Mount Pada penawan kedua MU padahal sudah menaikkan harga sedikit Man United mengajukan tawaran sebesar 45 juta pound sterling atau sekitar 859 miliar rupiah kepada Chelsea Angka itu belum termasuk add-on senilai 5 juta pound sterling atau sekitar 90 miliar rupiah Jadi nilai total tawaran ini di angka 50 juta pound sterling atau sekitar 954 miliar rupiah Romano pun memastikan MU masih akan mencoba mengajukan penawaran baru Sebab Manchester United ingin segera mendapatkan Mason Mount Penyerang andalan Tottenham Hotspur Harry Kane sangat berharap kepada Manchester United Untuk tetap merekrutnya di musim panas ini Kapten timnas Inggris itu berharap MU terus mencoba meski Tottenham ogah menjualnya Menurut kabar dari Daily Mail, Harry Kane belum putus asa untuk pindah ke Old Trafford musim panas ini Kapten The Three Lions itu berharap Setan Merah kembali mengajukan tawaran kepada Tottenham Laporan yang sama mengatakan bahwa MU bisa saja kembali jika manajemen Tottenham mau menurunkan harga penyerang asal Inggris tersebut Harga sekitar 80 juta pound sterling bisa saja kembali menggoda MU Terlebih, Eric Ten Hag sangat membutuhkan striker baru guna menggantikan posisi World Wakehurst Yang dinilai gagal dan akan kembali ke Burnley di musim depan Keputusan Harry Kane untuk hijrah ke MU nampaknya mendapatkan sedikit hambatan dari sang pemilik klub Yaitu Daniel Levy Ia bertekad untuk mempertahankan Harry Kane di London Utara dengan harapan dia akan menandatangani kontrak baru dalam 12 bulan mendatang Pemilik Tottenham ini juga tidak suka apabila Harry Kane dijual langsung kepada sesama klub di Premier League Menurutnya hal tersebut hanya membuat tim rival semakin kuat Ia tidak rela jika salah satu pemain ter-favoritnya akan menjadi rival bagi Tottenham suatu saat nanti Ada kabar baik datang bagi Manchester United Bag andalan mereka Lisandro Martinez dilaporkan sudah hampir pulih dari cederanya Melalui akun Instagramnya baru-baru ini, Lisandro Martinez membagikan kondisinya jelang musim 2023-2024 Ia menyebut bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik, ia kini sudah berlatih di gym setelah absen latihan cukup lama Tidak lama lagi ia akan kembali berlatih di lapangan sehingga ia semakin dekat dengan laga comebacknya Menurut laporan yang beredar di Inggris, perkembangan pemulihan cedera Martinez berjalan dengan sangat baik Ia dipastikan akan ikut tur pramusim MU ke Amerika Serikat yang dimulai di awal Julin nanti Namun, ia mungkin tidak bisa langsung bermain sejak awal tur Ia pelan-pelan akan diintegrasikan dengan squad setan merah sembari tim Dr. MU memantau perkembangan kondisinya Saga Transformation Mount memasuki babak baru Chelsea baru-baru ini menolak tawaran kedua Manchester United untuk sang playmaker Menurut laporan The Athletic, Manchester United sudah melemparkan tawaran kedua untuk mengemankan jasa Mason Mount dari Chelsea Tawaran kedua ini nilainya ninaik sedikit dari tawaran perdana mereka Mereka mengajukan tawaran sebesar 45 juta pound sterling untuk kepada Chelsea Angka ini belum termasuk add-on senilai 5 juta pound sterling Jadi, total tawaran ini ada di angka 50 juta pound sterling Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea menolak tawaran MU tersebut Chelsea meminta setan merah menaikkan tawaran mereka lagi Mereka meminta bayaran sekitar 60 juta pound sterling untuk jasa Mason Mount Angka ini belum termasuk add-on senilai 5 juta pound sterling Jadi, total nilai yang diinginkan Chelsea ada di angka 65 juta pound sterling Ada rumor baru beredar seputar masa depan Diogo Costa Keeper FC Porto itu saat ini menunggu kejelasan dari MU untuk pindah ke Old Trafford Dilansir dari rekord, Costa sebenarnya ingin pindah ke MU Namun, ia sejauh ini masih belum mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya Menurut laporan tersebut, MU saat ini menggantung Diogo Costa terkait transfernya ke Old Trafford Ini disebabkan MU belum menemukan titik temu terkait masa depan David De Gea Mereka belum memutuskan apakah sang keeper jadi dipertahankan atau dijual Situasi ini mempengaruhi proses transfer Diogo Costa Negosiasi transfer dengan MU saat ini mandek karena masih menunggu kejelasan status David De Gea Menurut laporan yang sama, FC Porto selaku pemilik Diogo Costa mulai tidak sabar dengan situasi sang keeper FC Porto memang diketahui sedang mengharapkan MU segera menebus Diogo Costa Karena mereka saat ini sedang mengalami masalah keuangan yang cukup pelik Alhasil, jika MU tidak lekas menebus sang keeper Maka mereka akan menawarkan sang keeper ke klub top Eropa lainnya yang berminat Awalnya raksasa Portugal itu meminta bayaran sekitar 75 juta euro Namun mereka siap melepaskan sang keeper di angka 60 juta euro saja Ada kabar baik datang bagi Manchester United Back andalan mereka Harry Maguire dilaporkan jadi salah satu prioritas transfer West Ham United di musim panas ini David Moyes sangat tertarik untuk menggunakan jasa Maguire di musim depan Moyes tahu betul kualitas yang dimiliki Harry Maguire meski ia tidak tampil maksimal di MU Ia tahu sang back punya kemampuan yang bagus Ia percaya kapten MU itu bisa jadi dinding yang tangguh untuk pertahanan West Ham United Jadi ia tertarik merekrutnya Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Maguire harus berkorban jika ia ingin bergabung dengan West Ham Sang back saat ini mendapatkan gaji yang sangat besar di MU Ia mendapatkan bayaran lebih dari 200 ribu pound sterling per pekan Bagi West Ham United, harga itu kelewat mahal jadi Harry Maguire harus rela gajinya dipotong Dalam jumlah besar jika ingin bergabung bersama The Hammers Manchester United menginginkan sekitar 40 juta pound sterling untuk jasa sang back di musim panas ini Meski laporan yang beredar menyebut MU siap dinego untuk harga ini Mengenal potensi serta kualitas dari Axel Di Sassi Sang back monster asal Perancis yang bakal jadi rekrutan anyar Manchester United Di Liga Inggris 2023-2024 Melansir dari data MB Diketahui bahwa Axel Di Sassi merupakan salah satu pemain dengan angkat pertahanan cukup apik di kompetisi Eropa Jika dibandingkan dengan Kim Min Jae, back incaran Manchester United yang malah ditikung Bayern München Statistik Axel Di Sassi tidak berbeda jauh sepanjang musim lalu Hanya perbedaan kecil yang muncul dari kedua pemain tersebut Seperti umpan sukses, akurasi operan ke depan, serta umpan progresif Masih dari data MB, diketahui bahwa Axel Di Sassi punya persentase memenangi duel di area pertahanan sebesar 79% Unggul tipis dari Kim Min Jae yang hanya mampu menorehkan 76,6% Sedangkan dalam pertarungan duel udara, Axel Di Sassi malah terlihat sangat superior dengan catatan 85% kemenangan Sedangkan Kim Min Jae cuma 72,0% Berbekal dari statistik tersebut, Axel Di Sassi bakal jadi opsi sempurna buat MU untuk memperkuat lini pertahanan Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Randall Kolomuani di musim panas ini Masih belum padam, tim berjuluk setan merah itu dilaporkan bakal fokus untuk mendatangkan Sunstriker dari Entra Frankfurt Menurut laporan Elkwip, Man United benar-benar serius untuk mendapatkan jasa MUani Ten Hag dilaporkan aktif melopor Sunstriker belakangan ini Ia mencoba meyakinkan Sunstriker untuk pindah ke MU Secara terpisah, manajemen Manchester United juga mengontak manajemen Entra Frankfurt Mereka mulai meneguh harga jual Sunstriker Menurut laporan yang sama, MU mengalami satu kendala dalam mendatangkan MUani Setan merah terkendala dengan status penjualan klub Hingga saat ini belum ada kejelasan apakah MU jadi dijual atau tidak di musim panas ini Alhasil, proses negosiasi ini tertunda karena belum ada kejelasan mengenai berapa dana transfer yang tersedia Untuk dibelanjakan Erick Ten Hag di musim panas ini Terima kasih telah menonton!